Dan ini dia hasilnya, sudah selesai. Kita coba cicip. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini dia bahan-bahannya. Ada kentang, tepung maizena, tepung beras, sosis, garam, merica, dan kaldu bubuk rasa ayam. Nah pertama-tama ini sosisnya kita potong dadu kecil. Lalu kentangnya ini kita potong kecil-kecil. Lalu kita beri air. Nah ini kemudian kita masak sampai lembut dan empuk. Di sini saya masak menggunakan kompor Rinai RI 712 GAB. Permukaan kompor terbuat dari Tempered Blast by Short Germany yang memiliki daya tahan yang kuat akan panas, serta memiliki garansi kaca Tempered Blast seumur hidup. Kepala tungku bagian atas yang terbuat dari bahan kuningan yang dibuat melalui proses hot forging menjadikan lebih kuat dan tahan lama. Kompor Rinai RI 712 GAB ini mengeluarkan api yang besar sehingga proses memasak lebih cepat dan matang lebih merata. Kompor ini juga mempunyai api lilin yang berguna untuk menghangatkan dan memasak masakan yang membutuhkan api kecil. Kita nyalakan api kompor. Di sini saya pakai api sedang. Kemudian kentangnya ini kita rebus sampai benar-benar lembut dan empuk. Kentangnya sudah empuk, kompornya sudah boleh kita matikan. Kemudian kita saring lalu kita biarkan dingin. Nah setelah agak anget-anget, ini kentangnya kita haluskan pakai saringan. Di sini saya haluskan pakai sepatu. Kita lakukan ini sampai selesai. Nah setelah kentangnya halus, kita masukkan tepung maizena 3 sendok makan. Sosis 1 buah yang sudah kita cincang halus. 3 sendok makan tepung beras. Dan bumbu halusnya di sini ada garam, merica bubuk, dan kaldu ayam. Semuanya kita aduk sampai tercampur rata. Nah ini sambil kita melihat konsistensi adonannya. Sekiranya masih lembek, nah ini boleh kita tambahkan dengan tepung maizena. Nah setelah tercampur rata, ini kita boleh tes. Kalau masih lembek, boleh kita tambah. Ini masih lembek, ini boleh kita tambah tepung maizena ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Oke kita cek ya, sudah bisa nggak dipulung-pulung. Oke ini sudah bisa dipulung-pulung. Sudah siap kita untuk cetak. Tadi saya tambah tepung maizena-nya itu terakhir 5 sendok makan. Jadi total keseluruhannya 8 sendok makan tepung maizena. Oke sekarang kita saatnya mencetak. Oke teman-teman, saatnya kita mulai mencetak. Jangan lupa cicit tangan dulu. Lalu dikeringkan, kita langsung olesi dengan tepung. Kemudian kita bentuk bulat-bulat dulu. Dan untuk besar-kecil bulatannya, ini sesuai selera aja ya. Lalu kita cetak pakai garpu. Olesi dulu tepung di garpunya, lalu kita tekan-tekan sekali aja. Dan ini dia hasilnya. Sudah selesai dicetak semua. Dan ini mendapatkan 72 keping. Dan sekarang saatnya kita mulai menggorengnya. Kompor Rinai ini memiliki tatakan kuali anti-slip. Yang bergerigi menjadikan wadah memasak lebih stabil dan tidak mudah bergerak. Kompor ini dilengkapi dengan Child Lock Safety untuk menghindari kebocoran gas saat katup dimainkan oleh anak-anak. Kompor ini memiliki kaki kompor yang terbuat dari karet sehingga tidak licin saat digunakan di atas permukaan keramik atau kaca. Kompor Rinai RI 712 GAB ini memiliki garansi 5 tahun katup gas dan 1 tahun servis dan spare part. Tanpa syarat, cukup simpan kartu garansi atau nota pembelian Anda. Nah disini saya menggunakan api, sedang cenderung kecil. Nah ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Oh iya teman-teman, sebaiknya kompor dipasang dengan jarak minimal 5 cm dari dinding belakang dan samping karena tempered glass butuh ruang sirkulasi udara untuk memuai. Kemudian ini kita goreng sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, sudah selesai. Kita coba cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ini olahan kentang terenak. Bentuknya juga lucu ya, mirip. Ini, kripi kentang cicicitos. Bisa coba lagi ya. Hmm, ada sosisnya juga. Rasanya komplit. Terus dicocok sama saus sambal sama mayonaise. Hmm, mantap betul. Teman-teman, silakan coba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Hai, saya Yakuya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.